Intro Anak semua, how are you today? Miss dan Mister berharap dan berdoa Agar anak-anak semua dalam keadaan baik, sehat dan kuat Anak-anak dapat mengikuti pelajaran dengan baik Nah anak-anak kita bersyukur karena kebaikan Tuhan Kenapa kita bersyukur? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertemu di video kali ini Dalam pelajaran agama Nah anak-anak saat ini di pelajaran agama kita Kita memasuki pokok bahasa 2 yaitu gambar dan rupa Allah Nah di dalam pokok bahasa 2 ini kita memasuki pelajaran yang ketiga Yaitu manusia ciptaan yang berharga Nah kenapa sih manusia disebut ciptaan yang berharga? Nah oleh sebab itu mari bersama-sama mendengarkan dengan baik Menyimak dengan baik tentang materi yang akan disampaikan oleh Mister Alvinus Mengenai manusia ciptaan yang berharga Anak-anak kita akan melanjutkan pelajaran pada hari ini Mari kita belajar bersama-sama Bersama Miss Sinta dan Mister Alvinus dalam pelajaran agama kali ini Nah simak ya Hari ini kita mau belajar tentang Di pokok bahasa 2 silahkan kalian lihat di buku kalian Pokok bahasa 2 yaitu gambar dan rupa Allah Nah dalam hal ini kita melihat bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah Kalau kalian melihat gambar di video ini Ini gambar manusia Dan kita adalah manusia yang adalah gambar dan rupa Allah Nah khususnya hari ini kita akan melihat di pelajaran yang ketiga Manusia ciptaan yang berharga Nah anak-anak coba kalau ada Alkitab di rumah dibuka dari Masmur nomor 8 Nah di dalam Masmur nomor 8 Kita bisa melihat Bahwa kita ciptaan Tuhan yang berharga Nah manusia adalah ciptaan Tuhan yang berharga Yang istimewa Yang sangat-sangat berharga daripada ciptaan yang lain Nah anak-anak Kalau kita adalah ciptaan yang berharga Berarti kita istimewa di hadapan Tuhan Kita istimewa di hadapan Tuhan Kita Ya Manusia yang sempurna Diciptakan oleh Tuhan Karena kita diciptakan Ya menurut gambar dan rupa Allah Yang menciptakan kita Hari ini kita melihat Ya Kalau kalian perhatikan di bukunya Pernahkah Kalian mendengar kata Master Vice Ya Master Vice ini adalah sebuah hasil karya yang istimewa Karya-karya yang begitu terkenal Dan dihargai sangat tinggi Ya Contohnya Kalian lihat gambar itu Ini adalah contoh Master Vice Ya Nah Master Vice Ini Nah ini gambar yang istimewa Yang dilukis oleh seorang pelukis Ya Ini gambar yang seperti Benar-benar ada Seperti patung begitu ya Tapi ini dilukis Ini sebuah kata Yang Allah gunakan Ketika Allah Menciptakan manusia Kita ciptaan yang sangat-sangat istimewa Ya Kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain Hari pertama Allah menciptakan Langit dan bumi Hari kedua Allah Memisahkan air Yang ada Di bawah dan ada di atas Yang air di bawah disebut dengan Lautan Dan air yang ada di atas disebut dengan awan Nah Kemudian di hari yang ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan Dan memisahkan Juga air yang ada di bawah Dikumpulkan dalam satu tempat Menjadi Laut Dan ada daratan Nah Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan Di hari yang ketiga Kemudian Di hari yang keempat Allah menciptakan Benda-benda penerang yang ada di langit Termasuk bintang Bulan Planet-planet yang lain Tuhan ciptakan semuanya Kemudian di hari yang kelima Tuhan ciptakan Binatang-binatang yang terbang Yang ada di udara Dan binatang-binatang yang ada di laut Seperti ikan dan sebagainya Yang ada di laut Kemudian Di hari yang keenam Allah ciptakan Binatang-binatang melata Binatang-binatang buas Binatang-binatang yang hidup di darat Dan hari yang keenam juga Allah ciptakan Manusia Nah anak-anak Tuhan ciptakan manusia Di hari yang keenam Dengan tujuan Supaya juga Manusia bisa menikmati Ciptaan-ciptaan yang lain Karena manusia ini Sangat istimewa Kalau yang lain Tuhan ciptakan Seperti binatang Tuhan-tumbuhan Tuhan tinggal sebut Langsung jadi Tapi manusia Tuhan ciptakan Dengan tanah liat Dengan debu tanah Itu merupakan Satu karya Allah Yang luar biasa Satu karya Allah Yang istimewa Satu karya Allah Yang Ya Allah ciptakan Dengan akal budi Ya Tuhan tidak berikan Akal budi Kepada binatang-binatang Ya Tuhan tidak berikan Pengetahuan kepada Ciptaan-ciptaan yang lain Hanya kepada manusia Nah oleh sebab itu Kita disebut Ciptaan Yang Berharga Oke Anak-anak kita lanjutkan Nah ketika Allah Menciptakan bumi ini Ya dia menciptakan Dengan istimewa juga Ya Dengan keindahan Di dalam masmur Nomor 8 Ayat 2 sampai 3 Menggambarkan Tentang keagungan Allah Dalam menciptakan Alam semesta Dan segala isinya Alam semesta ini Adalah dunia ya Dan isinya kita Sebagai manusia Dan isinya itu Adalah kita manusia Yang tinggal Di dalam Dunia ini Nah Anak-anak Kalian lihat Gambar di samping Ya Bagaimana Dan Allah juga Menciptakan Bintang-bintang Dan pasir Yang tidak terhitung Jumlahnya Dan Allah juga Menciptakan Bintang-bintang Dan pasir Yang tidak terhitung Jumlahnya Ya Allah ciptakan Siapa yang mampu Hitung pasir Ya Kalau pasir di pantai Tidak ada manusia Yang bisa menghitung pasir Ya Butir dan pasir Tapi Allah ciptakan Ya Berjuta-juta Bintang di langit Dan Ya Pasir-pasir Yang tidak terhitung Tuhan ciptakan Itu semua Ya Luar biasa ya Anak-anak Allah menciptakan Itu semua Nah Anak-anak Mister Memang ajak kalian Untuk Menghafalkan Sebuah ayat Dari Yesaya Pasal 43 Ayat 4 Yuk Disimak sama-sama ya Yesaya 43 Ayat 4 Oleh karena Engkau berharga Di mataku Dan mulia Dan aku Ingin mengasih Engkau Maka aku Memberikan manusia Sebagai gantimu Dan bangsa-bangsa Sebagai gantinya Wamu Ya Kita ulangi Yesaya 43 Ayat 4 Oleh karena Engkau berharga Di mataku Dan mulia Dan aku Ingin mengasih Engkau Maka Aku memberikan Manusia Sebagai gantimu Dan bangsa-bangsa Sebagai Gantinya Wamu Ini dihafalkan ya Anak-anak Oke Pembelajaran kita Cukup sampai disini dulu Nanti dalam Pengerjaan tugas Kita akan Masuk ke dalam Meet Silahkan Jika ada yang mau Ditanyakan Boleh tanyakan langsung Ke Mr. dan Miss Sinta Di dalam pertemuan Meeting Nanti ya Oke Sekian dulu dari Mr. Tuhan Yesus Memberkati Pembelajaran Pembelajaran Terima kasih telah menonton